Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel Godong Jati, sedulur Tradisi sadranan di hutan larangan Rawaheng, Banyumas Tradisi tersebut sudah dilakukan turun-temurun Tepatnya sejak abad ke-14 Masehi silam hingga sekarang Untuk perkembangan channel ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share Hutan larangan juga terdapat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Area ini dikenal dengan nama hutan larangan Rawaheng Yang berlokasi di desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas Sama seperti hutan larangan lainnya Di Jawa Tengah, hutan larangan Rawaheng juga memiliki unsur mistis yang kuat Berdasarkan penelusuran, di hutan ini terdapat makam Ki Demang dan Nyai Kerti Yang merupakan tokoh sesepuh dari desa tersebut Setiap bulan rajab, dalam kalender Islam Masyarakat setempat selalu menggelar tradisi rajaban panembahan larangan Tradisi ini merupakan ziarah kubur atau biasa disebut sadranan dalam budaya Jawa Kegiatan ini digelar setiap Senin atau Kamis Wageh setiap bulan rajab Berdasarkan penjelasan dari tokoh setempat Tradisi tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun Tepatnya sejak abad ke-14 Masehi Dalam ritual ini, warga desa membawa tumpeng berisi aneka lauk pauk Untuk dibawa ke area panembahan larangan Selain tumpeng, dengan isian lauk yang lengkap Dalam ritual ini juga dilakukan penyemberhian kambing Yang dilakukan di tempat sadranan Yang nantinya kemudian diolah menjadi menu kare untuk disantap bersama-sama Warga juga membawa ayam untuk disembelih Yang kemudian diolah juga sebagai tambahan lauk pauk Setelah persiapan selesai Warga berkumpul untuk melakukan doa bersama Yang dipimpin oleh tokoh agama setempat Hadir pula para perangkat desa dan kepala dusun Perangkat desa setempat menjelaskan bahwa doa yang dipanjatkan adalah Doa kepada Tuhan agar arwah sesepuh ki demang Arwah orang tua dan saudara yang telah meninggal diberi pengampunan Selain itu juga Berdoa untuk kesehatan dan kemudahan dalam mencari rezeki bagi yang masih hidup Karena tradisi ini sangat baik untuk menjalin kesatuan antar warga Pemerintah desa rawah yang selalu mensosialisasikan Tradisi ini untuk terus menerus dilestarikan Yaitulah sekilas tentang tradisi sadranan di hutan larangan rawaheng Banyumas Mohon pamim sedulur Semoga video ini menghibur Salam waras Salam perdikas Banyumas Orang apak Orang kebenak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!